Pemirsa setelah mengelar open house di istana negara pada hari pertama Idul Fitri, Presiden Jokowi Dodo pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Dalam silaturahmi dengan warga Solo, Presiden membagikan 4.000 paket sembako. Ribuan warga beratangan ke halaman gedung Geraha Sabha, di dekat kediaman Presiden di sumber Solo, Jawa Tengah. Mereka antri dengan tertib untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi. Setelah menyapa warga selama sekitar 20 menit, Presiden bersama Ibu Negara Iryana Jokowi langsung meninggalkan lokasi. Dalam pertemuan ini, Presiden juga memberikan 4.000 paket sembako. Untuk mengantisipasi keributan, Panitia meminta warga membawa kupon serta mencelupkan jari ke tinta setelah menerima paket sembako. Di Solo, Presiden Jokowi menuju kediamannya untuk berlebaran bersama keluarga. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Hendro, iNews, melapor.